Pengembangan konsep Smart City Ibu Kota Nusantara, IKN, pada 2024, membutuhkan setidaknya Rp 466 miliar. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, pengembangan Smart City Nusantara masuk dalam program kerja kedeputian bidang transformasi hijau dan digital. Dari jumlah itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk pengembangan konsep Smart City di IKN sebanyak Rp 46 miliar, salah satunya pengadaan bus Nirawak. Penerapan teknologi bus Nirawak ini sebelumnya sudah diuji coba di beberapa kota di Indonesia, antara lain sudah dilakukan di kawasan bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang, Selatan, Banten. Kendaraan tanpa awak ini akan menjadi bagian penting sistem transportasi cerdas, menawarkan mobilitas sebagai layanan untuk masyarakat. Sementara dari total anggaran yang diajukan Rp 46 miliar itu, sebanyak Rp 15,138 miliar akan digunakan untuk program bidang teknologi informasi. Program ini mencakup pengembangan ekosistem digital, transformasi hijau, dan kebijakan data, serta kecerdasan buatan. Bambang mengklaim bahwa konsep Smart City ini akan meningkatkan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kota. Selain itu, menurutnya anggaran ini juga akan digunakan untuk menyiapkan landasan hukum dan panduan implementasi teknologi di lingkungan Ibu Kota Nusantara. Di sisi lainnya, pada pengembangan IKN, Kementerian PUPR akan mendesain terowongan bawah laut atau immersive tunnel yang dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km. Pembangunan tersebut sejalan dengan konsep Forest City yang diusung oleh IKN. Konsep Forest City merupakan kota hutan yang berkelanjutan di mana pembangunan kawasannya berada pada lingkungan hutan. Namun tetap menjaga ekosistem hutan agar tidak terjadi kerusakan alam yang berdampak buruk. Seperti perubahan iklim, bencana, keanekaragaman hayati serta polusi dengan tidak mengubah morfologi lingkungan. IKN direncanakan menjadi kota pertama di dunia yang mengusung konsep Forest City dalam pembangunannya. Hal ini karena kawasan tersebut mulanya merupakan hutan, sehingga harus tetap dipertahankan kondisinya sehingga masyarakat akan hidup berdampingan dengan alam. Dari seluruh kawasan yang hendak dijadikan kawasan IKN, hanya 25 persen yang nantinya dibangun. Guna menciptakan sebuah gaya hidup baru yaitu berdampingan alam di IKN diperlukan beberapa upaya. Pembangunan dilakukan dengan tetap mempertahankan pendekatan landscape yang terintegrasi di mana bentang alam di kawasan ini akan tetap dipertahankan. Selain itu, kawasan hutan juga akan dilakukan restorasi sebagai salah satu langkah upayanya. Dengan konsep tersebut, penebangan pohon akan dilakukan seminimal mungkin. Pembangunan gedung maupun fasilitas publik lainnya juga akan dimasukkan dalam hutan tersebut. Tidak hanya pohon, pengeperasan terhadap tebing akan ditekan dan bangunan akan menyesuaikan dengan landscape tersebut.